Kelas 7 Curriculum Merdeka yang termasuk pada halaman 206 yaitu sesi kedua Listening, Mendengarkan. Nah disini petunjuknya bagian A, Dengarkan audio 51, Galang dan seorang siswa baru bernama Mipipit bertemu monita di kantin selama waktu istirahat. Nah perhatikan word box yang ada di akhir cebab ini untuk membantu kamu menemukan makna-makna dari kata-kata kunci yang ada pada percakapan tersebut. Nah untuk itu mari kita dengarkan bersama-sama kata-katanya. Ini dia. Nah mari kita dengarkan bersama-sama. Galang, Monita, this is Pipit. She is a new classmate. Pipit, this is Monita. Monita, hi, Pipit. Nice to meet you. Pipit, hi, Monita. Nice to meet you too. Galang, what is our next subject, after the school break, Monita? Monita, it is science with Pac-Romi. We will learn at the science laboratory. Pipit, oh, really. Where is the science laboratory? Monita, it's next to the library. We can go there together. Pipit, okay. Thank you, Monita. I just can't wait to study with Pac-Romi. Nah itu dia. Mari kita terjemahkan bersama-sama. Galang, hai, Monita, apa kabarnya? Monita, saya sehat, saya bagus ya. Sehat seperti itulah. Galang, Monita, ini si Pipit. Dia teman sekelas kita. Pipit, ini si Monita. Monita, hai, Pipit. Senang bertemu dengan kamu. Pipit, hai, Monita. Senang juga bertemu dengan kamu. Galang, apa mata pelajaran kita selanjutnya setelah istirahat, Monita? Monita, mata pelajarannya adalah IPA, Ilmu Pengetahuan Alam dengan Pak Romi. Kita akan belajar di labor IPA. Nah, Pipit, benarkah? Di mana labor IPA-nya, Monita, labornya itu di sebelah perpustakaan. Kita bisa pergi ke sana bersama-sama. Pipit, oke. Terima kasih, Monita. Saya sudah tidak sabar untuk belajar dengan Pak Romi. Nah, itu terjemahannya. Kita lanjutkan pada halaman berikutnya. Nah, ini ada pertanyaan yang ini komik strip 51 di kantin ini ya posisinya. Nah, tugas bagian B ketunjuknya, lingkari huruf T jika pernyataannya benar. Dan huruf F jika pernyataannya salah. Jadi, tugas kita adalah melingkari ya. Mana yang benar, mana yang salah. Kita lingkari. Nomor satu, galang, Pipit, Monita sedang di kantin. Benar, true ya. Kemudian nomor dua, ini cancel aja. Monita memperkenalkan Pipit ke si galang. Salah, sebenarnya si galang yang memperkenalkan si Pipit ke Monita. Nomor tiga, galang, Pipit, dan Monita akan belajar bahasa Inggris setelah istirahat. Salah ya, dia akan belajar sains, IPA. Nomor empat, Pak Romi adalah guru bahasa Inggris. Salah lagi, false. Dan nomor lima, labor di sebelah perpustakaan. Benar, nah itu dia. Nah, itu untuk worksheet 52. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.